Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali pada video kedua untuk speedrun disini saya memiliki super2 yang sudah saya build menggunakan spesifikasi speed bersebelahan dengan MA Chassis yang sudah kalian lihat video test runnya pada video speedrun untuk MS Chassis yang telah di build oleh Drew kawan saya nah pada video kali ini saya akan lakukan perbandingan saja antara super2 dan juga MA Chassis yang sudah saya build dengan spesifikasi speed juga nah berikut ini untuk super2 menggunakan power dash motor dan juga gear 3.5 banding 1 sedangkan untuk MA nya menggunakan mac dash motor pro dengan perbandingan gear ratio 3.5 banding 1 nah pada run pertama seperti yang bisa kalian lihat super2 melesat lebih cepat di awal dan tidak membutuhkan waktu lama meninggalkan MA nya jauh sekali jadi disini jika saya bilang ini merupakan faktor bobot, seperti yang kita ketahui untuk mobil dengan mesin tengah atau double shaft motor ini memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan single shaft chassis ini mempengaruhi dari faktor bobot yang dibawa oleh mobil pada saat melesat dengan kencang, juga menentukan faktor kelincahan mobil pada saat lari di lintasan nah disini saya biarkan super2 nya, super2 melesat tidak terjadi keluar lintasan sama sekali dan perlu kalian garis bawahi ini first run semua, jadi saya tidak melakukan settingan apa-apa sebarangkan ini merupakan build yang sudah saya lakukan lebih lama dan tidak saya lakukan setup, saya langsung pasangkan baterai full dan saya turunkan karena sebelumnya sudah saya jalankan lintasan dan tidak ada masalah nah jadi seperti ini, super2 nya menggunakan double roller pada bagian depan 89mm, lalu pada bagian belakang menggunakan roller bearing seperti ini dan seperti yang bisa kalian lihat pada video trimmingnya, ini saya trim sangat minim sekali, sehingga mobil tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan MA dan juga MS Speed yang sudah kita lihat pada video sebelumnya jadi bisa kita simpulkan, untuk single shaft motor menggunakan power dash saja sudah berlari sekencang itu, lantas bagaimana jika kita gunakan mesin dengan RPM yang jauh lebih tinggi seperti sprint dash, plasma dash, maupun ultra dash nah tentu saja, keterbatasan untuk mobil dengan mesin di tengah atau double shaft motor, ini mentok pada mesin MacGas Pro saja sedangkan untuk pilihan mesin dengan RPM yang lebih tinggi, untuk double shaft motor tidak memiliki pilihan lagi untuk saat ini tetapi untuk single shaft motor memiliki pilihan hingga ultra dash nah jika kita lihat bobot dari kedua mobil, kita bisa lihat bahwa super2 ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan MA ini menjadi faktor mengapa mobil dapat melesat dengan lebih baik di lintasan nah itu saja kira-kira untuk run kedua mobil ini, untuk video berikutnya semoga ketiga mobil speed dapat saya jalankan di lintasan dan mungkin untuk super2 nya saya menggunakan mesin dengan RPM yang sedikit lebih rendah, mungkin hyperdash 3 untuk mengimbangi run dari ketiga mobil yang akan kita jalankan nah itu saja, jangan lupa saksikan video saya lainnya, jangan lupa subscribe juga dan terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati